Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengatakan Abu Bakar Bahasir saat ini belum menandatangani dokumen yang berisi ikrar kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI. Hal ini penting karena merupakan salah satu syarat fundamental untuk memberikan kebebasan bagi Bahasir. Yasona mergaskan pemerintah sangat peduli dengan kondisi Abu Bakar Bahasir yang sudah sepuh dan sakit-sakitan. Namun ia menjelaskan selain sudah menjalani 2 per 3 masa hukuman, Abu Bakar Bahasir juga harus menandatangani ikrar setia terhadap Pancasila dan NKRI. Syarat ini wajib dilakukan semua narapidana kasus terorisme yang ingin bebas bersyarat termasuk 507 narapidana terorisme lainnya. Yasona juga menegaskan pemerintah tidak akan menabrak hukum dan peraturan dalam menyelesaikan masalah ini. Bukan itu hukumnya begitu, hukumnya begitu, dia sudah mendapat 2 per 3. Tapi kan 2 per 3 itu ada syaratnya, itu kan waktu, tapi waktu itu baru bisa dipenuhi kalau persyaratan dipenuhi. Kan gitu, itu yang belum. Salah satu yang tadi. Kan nggak bisa. Kan nggak bisa dong. Ya bolanya kan sama beliau. Bukan di kita bolanya. Pengacaranya Pak Asir sudah menyatakan tidak bersedia Pak Asir untuk penandatangan itu. Jadi bagaimana kita memenuhinya? Bahwa kita prihatin? Iya. Iya kan? Tetapi nanti dibilang lagi, pemerintah politik katanya kan diberikan dengan menabrak hukum. Kan repot tulisannya. Pak sebenarnya kan yang jadi permasalahan karena di awalnya Yusril yang menyatakan ini bebas tanpa syarat, bebas mutni segala macam. Ya tanya Pak Yusril. Terima kasih sudah menonton.